Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan coba belajar atau evaluasi menggunakan SPSS Jadi hari ini dari yang materi-materi sebelumnya Dari mulai angka baku, kemudian korelasi pierson Kemudian uji normalitas menggunakan musli report Dan juga yang terakhir itu mencari homogenitas dari suatu data Menggunakan IGF atau ANOVA atau Analysis of Variance Nah hari ini kita akan mengerjakan itu semua dalam suatu pertemuan ini dengan menggunakan SPSS Nah kenapa kita menggunakan SPSS? Karena dalam mengolah data statistik ini, SPSS ini menurut saya Salah satu tools yang memang sangat powerful untuk mengolah data statistik sebesar Ya untuk dunia pendidikan, bagaimana juga sepertinya bisa deh Masalahnya tinggal kita banyak menggunakannya Di sini juga kita tidak akan terlalu banyak menggunakan fitur Hanya menggunakan, ya untuk kita coba selesaikan soal quiz 2 yang kemarin yang di sini Kita coba selesaikan dengan menggunakan SPSS Apakah hasilnya sama atau tidak? Nah kita lihat Yang pertama, saya coba download dulu data yang kemarin terkutnya beda Nah kemudian saya harap masing-masing sudah terinstall SPSS-nya Jadi kalau misalkan kita buka di sini Kalau saya sih namanya kemarin downloadnya yang versi 2.5 Ya tidak harus sama sih, bebas Yang keluarnya seperti ini Nah data yang akan kita proses adalah data yang ini Ini saya close dulu Nah di sini kita kerja Di sini ada data view Data view itu nanti angka-angka yang akan kita masuk ke sini Sama variable Nah sebelum masuk ke data view Yang langkah pertama yang akan kita buat adalah Variablenya dulu nih Kita ada variable atas saja nanti Nah di sini nanti akan dibuka seperti ini Sebetulnya tidak perlu lepas pakai juga Pokoknya ini bisa di close Dulu Oh tidak, saya lupa lagi Saya sel, rumah aja lah Ini juga bagus Jadi biar kita fokus ke sini aja dulu Jadi yang kebutuhannya ini Nah yang akan kita pakai sekarang adalah Nanti kita ngasih nama variable Nah kalau kita lihat di sini Nah disini ada dua nih Yang pertama itu tadi soalnya adalah Kita coba kerjakan ya Di sini itu adalah yang pertama soalnya Yang memudahkan rebus angka bako Berarti mencari Z-score atau T-score Nah kalau misalkan saya Z-score bisa T-score juga bisa nanti Nah kalau kita menggunakan Z-score Nah berarti sekarang gimana nih Nah berarti sekarang kita cari dulu nih Kita buat dua variable dulu data ini Nah kita buat variablenya Kita dipilih di sini dalam variable view Kita kasih nama variablenya Oh berarti sekarang kasih nama lah ini PBO mungkin Nah tipenya number Sistimalnya cukup dua Dikasih label deh Misalkan nilai mata kuliah PBO Kemudian disini ada strup dat Nah sekarang disini kasih nama Nilai NK Eh salah-salah ini strup dat ya Strup dat ini nilai NK Dan ini labelnya tuh opsional sih Habis itu gimana nama set kan kesini Nah jadi PBO nanti ada disini Setelahnya gimana ya Kompetensi aja ya Yang disini Set ini ctrl C Ini ctrl V Struktur juga sama Nah ini Ini pedesimanya kita bisa atur ya Ctrl C Ctrl V Nah ada dua disini Nah kalau misalkan kita mau mencari Zscore menggunakan Excel Kan kita harus cari dulu Rata-rata sama sama deviasi Berarti kalau kita cari disini ada Min sama S2 deviasi S2 deviasi aja ya Nah disini kan nyaranya Kalau rata-rata berarti kan disini Pakai average Ini Berapa rata-ratanya Beberapa kali kan ya Disini juga harus dicari dulu Average dulu Berapa rata-ratanya Kemudian habis Oh sorry salah Ini kesini aja Tep Habis itu kita harus juga mencari Standard deviasi Yang pakai stdv Kalau misalkan menggunakan Stdv Menggunakan Excel Begini dulu Rata-ratanya ini untuk Sari Zscore saja Ini juga sama Nah Zscore nya berarti kan Kalau misalkan disini kita cari Ztbo Disini kita cari Zsrubdat Kan rumusnya itu pakai standardize Kalau nggak salah Standardize Nilai ini Kemudian Main nya berapa Kemudian standard deviasi nya berapa kan Kan lumayan tuh ya Kayak gini Nah kita cek hasilnya Apakah sama nggak Dengan menggunakan SPS Jangan dengan menggunakan Excel Nah kita coba buat disini Jangan lupa dikunci Untuk menggunakan Excel Lalu ke sini Ini juga sama Bedanya Ini ganti Jadi D Ini juga diganti Jadi D Ya walaupun sabernya sama-sama aja Jadi nggak susah Ini coba kita ubah Jadi 2 digit Sperma Excel Jadi number 2 digit Nah seperti ini Nah kalau mau menggunakan Kan mbak ini Anda sudah 5 menit Atau 10 menit Mengerjakan ini Nah kita cek Kalau misalkan menggunakan SPS Apakah misalnya lebih cepat Bisa Langsung kita pilih Di sini ada analyze Kemudian di sini ada Descriptive statistics Kita pilih di sini Descriptive Nah setelah itu Kita buat disini Apa nih ya Apakah kita bisa mencari Ini dan Z nya Ini Z nya Ini di cek aja Tanda deviasi Nanti keluar Didam min sama-sama Kemudian Save standard value as variable Artinya Setelah dihitung Descriptikan Nanti bakal keluar Ada variable baru di sini Berarti di sini Nanti akan ada Zpbo dan ada Zsq Nah kita coba Keluar Kita lihat Wah Apa ini kok banyak Nah kan bisa diatur juga Desimalnya mau berapa Kalau misalkan mau 2 Ya buatlah 2 desimal Kita saya kasihnya sama Nggak harusnya sama Ini 1,6 Ini 0,3 Oh iya Kalau misalkan dalam SPSS Itu dari sananya Ya ada angka 0 Di depan Koma Jadi kalau 0,4 Disini kan 0,4 Nah disini 0,4 Kalau 0,3 0,3 Akan dipaksa jadi 2 desi Nah Untuk struk dat Dapat seperti ini Nah terus pertanyaannya Gimana tadi teh Oke saya buat Ini Ini Ctrl C Ini saya buat Di word dulu Ini Ini 2 Ini 3 Ini 4 Ini 4 Ini 5 Oke Pertanyaannya Dengan menggunakan Rubus angka 80 Berarti langkah sekarang Kalau misalkan cari Zsqor bisa Cari tes skor juga bisa Nah, kalau misalkan nyari test score, berarti kita bisa buat variable baru sih. Di sini kita bisa, sekarang kita nggak usah pakai itu sih sebetulnya, compute variable, kita buat variable baru. Maksudnya computer hitung variable baru, misalkan kita ngasih tpbo gitu. Nah, rumus test score itu kan 50 ditambah, ini kan, 10 dikali zscore-nya. Kayak gini, dikasih zscore-pbo, kasih ke sini. Nah, ini untuk tpbo, keluar disini ada, test score-nya pbo segini. Kalau strup.dat, ya tambah lagi disini ada transform, compute variable, ini kita kasih tstrup.dat, ini gantikan bukan zpbo, tapi jadi zstrup.dat, kayak gitu. Dapatlah, nanti yang sudah mengerjakan ini semua, hasilnya sama atau nggak, nanti harusnya sih sama. Karena disini masih variable yang sama, masih menggunakan rumus yang sama. Nah, masalahnya sekarang jawabannya disini. Dengan menggunakan rumus angka baku, Nah, jika nilina mendapatkan nilai 45, dan Fajar mendapatkan segini, dalam motor kode struktur data, apakah posisi lina lebih baik dibandingkan Fajar? Nah, kita cek aja dulu disini, zscore-nya lina tuh berapa sebetulnya, zscore-nya lina berapa di pbo. Kita cek, zscore-nya lina di pbo berapa disini. Nah, kalau misalkan disini kan nggak ada namanya ya, si lina tuh tadi nomor berapa nih disini. Lina tadi, zscore-nya berapa di pbo. Ternyata di pbo kan dia nomor 24 ya. Nomor 24, si lina tuh berapa disini. Berapa nih zscore-nya? Nah, negatif 0,46 kita cek disini. Negatif 0,46. Kalau kita cari zscore-nya si Fajar. Jadi zscore-nya si Fajar di struktur data berapa nih dapetnya? Fajar itu nomor berapa sih? Nomor 11, cek disini. Fajar nomor 11, berapa zscore-nya negatif? 0,18. Negatif 0,18. Nah, gedean mana sih disini? Ya gedean Fajar. Jadi kesimpulannya, karena zscore, ya skor Fajar di struktur data lebih. Ini kan gedean ini ya. Gedean 0,1 negatif 0,18 dibanding negatif 0,18. Lebih, atau misalkan lebih besar daripada zscore. Lina di TBO, maka posisi Lina tidak lebih baik dibanding Fajar. Jadi ya membangun atal Fajar lebih bagus, tetap Fajar tetap lebih bagus. Tetap berada dalam posisi yang lebih baik dibanding Fajar. Itu nomor 1. Nah sekarang kita coba mengerjakan nomor 2. di sini dengan menggunakan rumus korelasi Pearson, berapakah nilai korelasian korelasi R? Dari PBO dan ruta dalam sifan nilai yang ada dalam file. Nah, kan kalau kita cari korelasi R itu kan agak panjang ya rumusnya ada akar-akar ini. Nah, di sini tuh bisa lebih mudah. Kalau diingat kan ada rumus yang xcx-nya gitu ya, kalau misalkan menggunakan Excel. Nah, di sini bisa lebih mudah, bisa langsung dengan kerjaan yang sama di sini. Nah, kita pilih Analyze. Nah, terus di sini kita cari korelasi-korelasi mana ya? Nah, berapakah korelasi? Nah, di sini kita korelat. Kita pilih yang di variat, karena di sini kita hanya menggunakan 2 korelasi. Nah, kita akan korelasikan nilai apa nih? Nilai PBO dan juga nilai strup dat. Nah, kita pilih nih menggunakan metode korelasi apa nih? Pearson yang to tell. Kemudian kita lihat opsiennya. Ini bebas, ini mau ditampilkan atau enggak. Kalau misalkan ditampilkan atau enggak boleh. Tipe kita cukup ini di sini. Kita langsung, oke, nanti keluar di sini. Set koefisien korelasinya berapa. Jadi, balik ini langsung keluar. Koefisien korelasi Pearson dengan Pearson correlation, nilai R-nya ternyata 0,143. Jadi, kalau misalkan di sini, berapakah nilai koefisien korelasinya? Berarti di sini dapat nilai R-nya itu sama dengan koefisien korelasi R. Dapat di sini sama dengan 0, berapa tadi? Ini ya yang dipanggil nih, Pearson correlation. 0,143, 143. Cek, nanti jawaban kalian sama atau enggak. Yang di Excel dengan menggunakan SPS. Sebetulnya saya bisa saja kerjakan SPS. Kalau di sini, cuma jadinya lama ya. Karena kita kan menggunakan fokus ke SPSS. Tadi kan kalau yang ini lebih gampang. Menunjukkan saja kalau misalkan yang Z-score itu mulai agak lama. Kalau mungkin SPS langsung selesai. Nah, dapatlah segini. Pearson 0,143. Terus pertanyaannya, apakah saling berhubungan atau tidak? Nah, lihat lagi ke tabel. Tabelnya yang ini. Nah, 0,143 itu ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cek di sini. 0,143 itu di mana? 0,143 kan ada di begini. Nah, 0,143 kan berarti ada di sini. antara 0 sampai 0,2. Berarti ada hubungannya. Tetapi hubungan keeratannya sangat lemah. Karena ya 0,1 di sini. Nah, berarti kalau misalkan di sini. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Dengan nilai koefisien. korelasi R sama dengan 0,143. Hal ini menunjukkan nilai PBO dan nilai stokdat memiliki hubungan korelasi yang sangat lemah. Berarti enggak terlalu saling berubungan antara PBO dan stokdat. Karena sangat kecil. Karena hanya dapat nilai 0,143. Oke? Nah, sekarang di sini. Pertanyaan selanjutnya kita jawab. Dengan menggunakan rumus Lily Force, apakah nilai PBO dan sampel ini termasuk dalam data bersisi normal? Nomor tiga. Nomor empat juga. Dengan menggunakan rumus Lily Force, apakah nilai struktur data dalam sampel ini? Termasuk yang berdiskusi normal. Nah, dengan menggunakan SPSS ini bisa jadi lebih simple dan lebih cepat. Kalau kita menggunakan rumus... Ada beberapa file nih, kalau tidak salah. Statistika, ada ujian normalitas nih ya. Kan kalau misalkan mencari ujian normalitas itu ada ini ya. Ada L hitung, ada L tabel. Nanti cari Z, Z, F... Kan Z score-nya ini ya. Jadi Z score, nanti cari ada F, Z, I. Ada non-disk dan lain agak panjang. Nah, kalau kita menggunakan SPSS, ini bisa jadi lebih cepat. Tapi nanti walaupun memang ada sedikit perbedaan dalam menentukan keputusan. Kalau kita menggunakan sini, kesimpulannya itu kan, jika nilai L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka dia berdistribusi normal. Kalau misalkan lebih besar berarti data tidak berdistribusi normal. Kalau di sini acuannya seperti ini, ujian normalitas itu. Kalau menggunakan SPSS, acuannya ada di sini. Ini ada rumusnya di sini. Dan juga nanti bakal ketahuan. Jadi kalau misalkan namanya taraf signifikansi. Pak, dari mana si 0,05T? Itu yang dalam dunia pendidikan itu kan kita menggunakan yang 5% signifikansinya loh. Nah, taraf signifikansi. Jadi kalau misalkan di rumus itu kan di sini kita pakenya yang 0,05. Yang di tabel itu dilihat di L tabelnya. Nah, yang 0,05 itu juga sama 0,05. Tapi langsung lihat nanti taraf ini. Jika kalau misalkan nilainya kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Kalau lebih dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Dan 2 soal ini kita dapat menggunakan satu kali jalan. Caranya gimana? Nah, kita analyze. Nah, kemudian sekarang kita pilih yang non parametric S. Kita test. Kemudian kita pilih, misalnya sampel Kolmogorov Smirnoff kalau nggak salah. Nah, kita pilih Z-score dari matakuliah TBO. Dan kita pilih Z-score matakuliah Subdash. Kita pilih option-nya. Diskutif boleh. Kita pilih kantinya. Kita cek nih. Tes distribusinya normal atau nggak. Kita cek. Oke. Keluar di sini. Nah, di sini juga sama. Menggunakan tarap signifikasi Lilipors. Nah, Pak, kesimpulannya gimana? Ini langsung ada keluarkan di sini. Tes berarti data nilai TBO dan nilai Strogdat ini dua-duanya merupakan data berdistribusi normal. Di sini 0,2. Ini 0,2. Pak, ini apa sih? Nah, ini tarap signifikasi tuh yang ini. Pak, bisa nggak satu-satu? Bisa kalau misalkan satu-satu. Ya, berarti kita nyarinya gini. Analyze. Kemudian di sini kita pilih yang non parametric. Coba tadi. Dan untuk automatic test. Kita pilih yang. Kalau mau geros blenov. Kita pilih yang satu. Coba. Nah, gini dulu. Hasilnya akan sama. Segini juga. Data berdistribusi normal. Berapa ini, teh? Nah, kalau kayak gini. Kalau misalkan kita menggunakan mod SPSS. Kita lihat. Kalau STG. Tarap signifikasinya. Lebih besar dari 0,05. Ini kan tarap signifikasinya 0,2. Kita coba. Kalau 0,2. Berarti kan lebih dari 0,05. Berarti sekarang data berdistribusi normal. Berarti bagaimana kesimpulannya? Nah. Kalau mau di sini. Setelah kesimpulan ya. Kita buat kesimpulan. Setelah dihitung. Menggunakan SPSS. Dan. Dilakukan. Uji normalitas. Menggunakan. Metode. Kolmogorov Smirnoff. Atau tadi yang hubungannya dengan Lilyforce. Nah. Didapat. Nilai STG. Atau tarap signifikasi. Atau STG aja ya. Langsung jaris itu. Sama dengan berapa di sini. Saya dapatnya. 0,2. Nah. Dapat di sini. 0,2. Nah. 0,2. Nah. Nah. Didapat nilai. Nah. Karena. STG. Di sini. Dapatnya. 0,2. Itu. Lebih besar. Dari. 0,05. Maka. Data. Berdistribusi. Kayak gitu. Ini untuk yang nomor tiga. Nomor empatnya. Ya. Sama. Kerjakan lagi. Kalau tadi kan satu-satu ya. Kalau mau langsung juga sama. Di sini pakai. Eh. Dan parameter test. Kita pilih yang. Pemuluh resmi. Nah. Kita pilih yang. Structed. Nah. Kalau pakai yang MK nya. Gimana? Ngetik semua aja gitu. Hasilnya berapa. Ya. Segini juga sama. Ini yang nilai. Nota kuliah. Structed. Yang atas tadi. Nota kuliah. CBO. Ini yang nilai. Nota kuliah. Nah. Kalau sudah beres. Ya. Jawab. Ya. Kita samalah kayaknya. Karena sama-sama. Yang bersih-bersih normal. Kita cek. Jawaban kalian yang menggunakan Excel. SPSS. Apakah sama atau tidak. Nah. Kesimpulannya. Gini. Set. Maka data bersih-bersih. Nah. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Ada sedikit berbeda di sini. Karena. Dengan dibunyikan uji F. Dari kelompok nilai TBO dan sub data ini. Apakah kelompok pulisi data termasuk data yang homogen atau tidak. kita. Nah. Kalau uji homogenitas. Caranya ada sedikit berbeda. Tapi sebetulnya ini bisa langsung di sini. Tapi saya mau bikin baru. Kita bikin data. Dengan nilai yang. Karena di sini kita pelabelan ya. Ya. Saya mau bikin data baru. Di sini. Control C. Di sini. Control V. Ini hapus. Ini. Kasih nama nilai. Ini. Yang K. Di sini gimana kok. Yang ada di sini. Ada label-label sedikit. Ini. Control X. Saya pindahkan di sini ya. Jadi yang ini. Saya pindahkan beberapa. 30. Ini. Maksudnya saya pindahkan kayak gini. Ini. Ini. Nama. Nk. Kasih label. Angka 1. Maksudnya. 1. Untuk nilai PBO. Kemudian. 2. Itu. Untuk nilai. Sudah. Di. Angka 2. Ini. Ini. Namanya. Nama. 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 Ya. SOSnya. Tidak kayak gini. Cek. Ke sini. Nah. Terus. Di sini. Nama. Nama. Berarti. Di sini. Nama. Nilai. Mata. Kuliah. Kemudian. Di sini. Kita kasih. Nama. Mk. 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 Kuliah. Nama. iyetowe. Kuliah. Anna. Misalnya. Buat. cek. Statement. Lapernus. Satukan. 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 에는engatch. Satukan. 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 nilai oke dibuat kayak gini ini kita pakainya nominal kalau ini kita pakainya scale karena angka oke kalau sudah kita copy paste ini nah 3 1 dapat 2 ya nah kan dicek nih apakah dua data ini mungkin satu data ya kalau misalkan nanti ada ke kanan banyak ya dibuat ke bawah kasih label 1 2 3 nah sekarang di sini kita analyze kemudian pakai compare means kemudian kita pakai one way ANOVA one way ANOVA itu analysis of varian karena marketer yang terakhir menggunakan uji f itu menggunakan uji varian di sini dependent listnya ke sini faktornya di sini kemudian di sini pakai option kita pilih pakai homogeneity menggunakan varian test begitu kalau di sini sudah di continue sudah kita coba di oke nanti keluar di sini analytics of varian test homogeneity of varian pak kalau SIG nya dilihat dimana ini yang terakhir di antara dua nilai ini nanti kan ada uji f nya nah di sini mungkin nanti agak akan sedikit berbeda karena berbeda yang homogenitas dan normalitas ini agak sedikit berbeda karena enggak langsung lah karena kita juga melihat ke tabel ya nah kalau yang ANOVA ini yang kita pakai adalah taraf signifikasi yang penting hasilnya sama atau tidak ada jawabannya berarti di sini gimana nih 0,027 nah kalau mau buat ini nah kita buat ke sini jawabannya berapa tadi 0,027 ya berarti di sini simpulannya simpulannya di sini kita klik di sini setelah itu menggunakan STSF dan dilakukan uji homogenitas homogenitas of varian 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 atau ANOVA ini menggunakan metode ANOVA gitu ya kita uji f di sini juga nilai f nya tapi akan beda ini dapat nilai SIG sebesar 0,027 nah karena kita cek di sini karena nilai SIG nya SIG nya 0,027 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05 lebih kecil kan lebih kecil maka data cumanya apa kalau lebih besar dia datanya homogen kalau lebih kecil maka data tidak homogen atau heterogen jadi ini jawabannya ketika kita menggunakan SPSS nah nanti setelah ini akan ada sesi diskusi di kelas terkait projek tugas was dari metode statistika nah jadi ini menggunakan SPSS kan bisa cepet ya langsung selesai dan nanti pak wasnya gimana kita gunakan dua-duanya jadi menggunakan Excel bisa menggunakan SPSS kalau selama datanya sedikit Excel masih powerful tapi kalau misalkan datanya sudah banyak variasinya bisa lebih banyak nah saran saya menggunakan SPSS nah pasal ini sudah beres file yang save nya gimana ya kalau misalkan sudah beres ini kita bisa file bisa save save nya kita mau dimana nih kalau misalkan kita jawab di sini latihan SPSS nomor 1 atau misalkan 1 sampai dengan 4 tadi kan kita buat ke sini ya jadi yang keempat kita save ini sudah beres yang ini kita save nomor 5 kita buat nomor 5 abis itu save ini bisa di close ya nah ini outputnya outputnya kita cek dulu nah ini jawaban-jawaban tadi yang dikerjakan ini juga bisa di save kita save di sini kita save di sini hasil jawaban kuis kita save nah kita save nah kalau mau dibuka nanti kalau file yang dikumpulkan adalah kita buka file statistik di file blog yang kita menemukan dimana nah di sini ada hasil jawaban kuis tadi juga kalau misalkan lihat nomor saya itu sampai 4 lakihannya dimana dibuka ada di sini semua variable nya ada semua jadi itu saja mungkin untuk pertumbuhan hari ini mohon maaf kalau pun ada salah kalau misalkan ada yang masih belum dimana kita bahas di sesi kelas di video sekarang sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati